Musik Kelanggeran adalah sebuah rumah yang kondusif, yang nyaman untuk mendidik dan membesarkan anak. Jadi saya berharap saya sudah mendapatkan itu di desa ini dan saya akan tetap menjaga itu untuk generasi anak saya, bahkan generasi-generasi selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Ada yang punya hobi trekking alias mendaki gunung? Ayo, kenalkan salah satu lokasi ekowisata yang wajib jadi tujuan saat berkunjung ke Yogyakarta. Namanya adalah Gunung Api Purba Ngelanggeran. Kenapa disebut purba? Ya karena gunung ini sudah ada sejak 70 juta tahun lalu. Tapi tenang, gunung ini sudah tidak aktif lagi. Sekarang malah jadi lokasi favorit para wisatawan. Nih kalau tidak percaya, pagi-pagi sudah ada regu wisatawan mancanegara yang menikmati panorama Gunung Api Purba. Butuh dua jam untuk bisa mendaki tiga titik puncaknya. Pagi ini, sebuah keluarga asal Belgia memilih wisata alam untuk menikmati liburan musim panasnya di Indonesia. Sebuah keluarga asal Belgia memilih wisatawan mancanegara yang menikmati panasnya di Indonesia. Sekarang sih, desa wisata Ngelanggeran sudah keren. Kalau tujuh tahun lalu, jangan ditanya deh. Banyak sekali masalahnya. Dulu hutannya gundul. Kepedulian warga terhadap lingkungan minim, kesejahteraan warga juga rendah. Belum lagi kebudayaan asli Yogyakarta yang semakin luntur. Untung saja, kelompok pemuda Karangtaruna desa sadar dan bergerak bersama untuk menyelamatkan desa dari kehancuran. Ya, terutama alamnya. Nah, dari sekian banyak anak muda, satu nih yang tidak pernah berhenti berusaha memajukan desa. Selalu meneruskan kebaikan. Kenalkan, putra daerah Sugeng Handoko. Lulusan teknik industri yang sudah cinta lingkungan sejak kecil. Sehingga ketika saya tumbuh sekolah, kemudian kuliah, itu juga ada keinginan untuk kembali mengembangkan desa. Jadi, ya kami intens itu di 2007, tapi sudah dikasih virus untuk mencintai desa dan lingkungan oleh para senior kami itu ya sejak saya masih kecil. Sugeng sadar, begitu banyak potensi yang dimiliki oleh Ngelanggeran untuk menjadi desa wisata. Namun sayang, belum dimanfaatkan dengan baik. Contohnya saja, hasil tanaman coklat. Awalnya sulit memang meyakinkan para petani untuk tidak menjual langsung hasil panen coklat. Apalagi untuk usaha pengolahan coklat yang menyokong wisata, butuh usaha ekstra. Tapi sugeng membuka pemikiran warga bahwa pengolahan coklat ini memiliki peluang bisnis. Makanya, para petani coklat semakin hari makin semangat. Mereka yakin potensi coklat ini bisa mengeruk hasil lumayan. Apalagi sekarang warga sudah punya rumah produksi aneka olahan biji coklat, jadi bisa menghasilkan macam-macam produk. Mulai dari olahan bapia coklat, coklat seduh bubuk, aneka camilan dari coklat hingga terobosan terbaru yakni lulur dan masker berbahan dasar coklat. Modal utama adalah semangat. Kita semangat pasti kita mudah-mudahan berhasil insya Allah. Semangat sekarang kan setelah ada wisata itu kan ada istilahnya itu kursus-kursus tentang kakao. Jadi kita kan mengertinya pengertian itu dari kursus-kursus itu. Siapa yang penasaran di mana letak desa wisata ngelanggeran? Nah untuk bisa ke sini, kalian pilih saja penerbangan dari Jakarta tujuan Yogyakarta. Lanjut perjalanan darat ke arah Patuk Gunung Kidul. Objek wisata alam ini berjarak sekitar 25 km dari pusat kota Yogyakarta. Di ngelanggeran banyak hal yang bisa menjadi magnet bagi wisatawan. Tadi alam sudah, coklat juga sudah. Nah ini yang sedang digiatkan warga juga, yaitu peternakan domba etawa. Karena ternyata, wisatawan ingin tahu loh bagaimana warga mengurusi hewan satu ini. Pada awalnya sih kami agak canggung ya untuk menerima tamu. Artinya bagaimana mereka mau bertanya dalam hal kambing, bagaimana pemeliharaan, kemudian makanannya apa aja sih seperti itu. Tapi seperti itulah hal yang kami kerjakan tiap hari. Jadi kami merasa biasa aja akhirnya. Jadi seolah-olah kami kedatangan tamu itu seperti biasa. Anak muda yang cahing sore istilahnya, anak kemarin sore ingin melakukan perubahan di daerahnya itu memang harus mengenalkan dan memberikan pembuktian bumi. Mengembangkan dan menemukan perubahan di daerah. Dia memajukan desa wisata tidak bisa sebuah melakukan sendiri. Dia membutuhkan semua warga untuk berpartisipasi. Dulu banyak sekali halangan, terutama untuk mendapatkan kepercayaan. Maklum, mayoritas penduduk langgaran bekerja sebagai petani. Mereka sudah puas rasanya mendapatkan penghasilan dari sawah dan ladang saja. Jadi sulit sekali keluar dari zona nyaman. Kepercayaan dan membuktikan bahwa anak-anak muda itu bisa memiliki peran untuk mengembangkan desa, mengembangkan daerah. Itu juga perlu pembuktian. Apalagi anak muda yang cahing sore istilahnya, anak kemarin sore ingin melakukan perubahan di daerahnya itu memang harus mengenalkan dan memberikan pembuktian. Untung saja masih ada yang berpikiran terbuka. Ada anak-anak muda yang kompak yang bahu-membahu bersama Suga mewujudkan desa wisata. Mereka adalah pemuda kelompok tari gamelan desa ngelanggeran, salah satu kunci sukses dan berjalannya desa wisata ini. Hebatnya, semua anggota sebagian besar masih aktif bersekolah. Ini yang perlu diajengi jempol. Sejak dini mereka memiliki kesadaran untuk menjaga warisan budaya. Kita harus menarikan kebudayaan Jawa. Jadi, kita main caranya yang bagus dan bisa membuat nama kesenian yang lebih terkena lagi. Kegiatan seni ini kini jadi salah satu unggulan di desa. Bahkan menjadi satu pertunjukan ketika para wisatawan berkunjung atau tinggal di desa wisatanya. Di acara bukul seninya ini, jodohnya ini, jodohnya ini, pakai telinga didengar enak juga. Sip, pintar adenya. Ya, pintar adenya. Beberapa tahun terakhir, desa wisata ngelanggeran sudah terbiasa menyambut wisatawan yang datang. Semuanya merasakan manfaat dari munculnya peluang wisata yang mesejahterakan warga. Terutama dengan program Live In. Keluarga Bapak Marianta contohnya. Dulu, sehari-hari, ia hanya sibuk mengurusi sawah dan ladang. Tapi, sejak rumahnya jadi salah satu homestay, ia memiliki penghasilan tambahan. Belum lagi, ia makin senang karena banyak teman, banyak pengalaman baru. Semuanya ya bisa, kita bisa mengenal, saling kenal antar negara ya. Kalau dulu kan cuma antar ngelanggeran, ya antar kanan-kiri. Sekarang kan bisa antar negara, bisa komunikasi. Walaupun komunikasi yang belum begitu langger, tapi yang penting kan dia tahu, saya tahu, bisa ngomong. Ya, tahu gitu lah. Jadi, senang banyak teman. Kebiasaan baru berinteraksi dengan para wisatawan tentu bukan hal mudah bagi Pak Marianta dan keluarga. Namun, seiring berjalannya waktu, meski sederhana, bapak dua anak ini juga lembut lau bisa bercakap dengan berbahasa Inggris. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semua usaha yang dilakukan Sugeng dalam memperjuangkan desanya bisa berhasil berkat tukungan orang-orang di sekitarnya. Bukan pula usaha instan yang tiba-tiba berbuah hasil, butuh waktu lama untuk mencapai semuanya. Tidak jarang Sugeng juga harus menolak permintaan dari orang tua. Ya, jika dilihat dari pekerjaannya saat ini, bukanlah harapan dari bapak ibunya. Tidak ada bayangan sama sekali. Termasuk di bidang kuliahnya, itu sebenarnya tidak menyambung dengan profesinya dia sampai sekarang. Kadulah ambilnya di teknik industri, tapi dia sekarang terdiri di pariwisata. Nah itu, itu ternyata semuanya itu tinggal kemauan. Semangat, menyesal. Pernah sama Sugeng saatannya. Apa kau ingin memperjuangkan daerah? Pernah seperti itu ya? Jawabannya seperti ini. Sukses itu buatan kudu pegawai negeri, Pak. Kulau kepengen memperjuangkan daerah. Bermanfaat bagi masyarakat. Ini ku yang dianggap sukses seperti itu. Ya, itu secuil cerita perjuangan dari Sugeng. Perjuangkan desa wisata ini sampai harus menentang keinginan orang tua sendiri. Tapi begitulah perjuangan. Kini, semua anggota keluarganya sudah bisa menerima jalan yang dipilihnya. Sempat dihadapkan di dua pilihan. Mau tetap tinggal di desa dan mengembangkan bersama masyarakat atau sukses sendiri bekerja di perusahaan ataupun BUMN yang waktu itu ada kesempatan untuk masuk ke sana. Nah, itu juga menjadi sebuah ya, istilahnya galau untuk memilih yang mana. Nah, dari situ saya mencoba ya, apa, memberikan ke diri sendiri untuk ya memilih kemudian pilihan saya ternyata jatuh untuk tetap menekuni mengembangkan bersama masyarakat. Berubah itu tidak mudah. Butuh perjuangan, pengorbanan, dan keyakinan tinggi. Menurut Sugeng, perubahan desa ngelanggaran ini sukses berkat kekompakan dari semua warganya. Anak-anak, pemuda, hingga para orang tuanya semua satu irama. Mungkin kalau dulu mungkin mereka hanya mencari rumput, sekarang bisa ikut ke Cimpung, terutama di pengelolaan wisata, juga mungkin souvenir-s souvenir kegiatan kerajinan makanan, pelahan. Sekarang, ya lebih suka karena apa, ramai. Pertama, terus keduanya ya menjadi, ada peningkatan lah ke, semenjak ada parisata ya ada yang jualan, ada yang punya homestay. Yang dulu itu ingat saya, ngelanggaran ini, apa ya, boleh dikatakan daerah, daerah tertinggal gitu aja lah. Jadi, jauh berbeda sama yang dulu. Dan dulu itu, anak-anak muda cuma nongkrong-nongkrong dibikin jalan, terus cuma ya ngobrol-ngobrol kosong. Sekarang udah bisa bekerja di wisata. Hasil memang tidak akan pernah mengkhianati usaha. Kerja keras yang telah dilakukan Sugeng dan teman-teman pantas membuat bangga. Sejumlah penghargaan diterima. Terakhir, tahun 2017 lalu, desa ini menjadi pemenang desa wisata terbaik se-ASEAN dengan konsep Community Based Tourism atau CBT. Desa wisata ini muncul hanya dari keinginan sederhana Sugeng, ingin warga cinta lingkungan dan hidup sejahtera. Tapi siapa sangka, ia justru mengantarkan desa ngelanggeran terkenal di mata dunia. Selamat tinggal. Terima kasih. Terima kasih telah menonton